Intro Halo, Assalamualaikum semua Selamat datang di channel Zawo Fitri ya Di video kali ini aku bakal ngasih tips dan motivasi Untuk kalian yang gak keterima di pergeluan tinggi negeri So, setuju sampai akhir videonya Pergeluan tinggi negeri memang masih menjadi Prima Dona diantara calon-calon mahasiswa Dan mahasiswi di seluruh Indonesia Selain jaminan nama bukian dari pergeluan tinggi negeri itu sendiri Bayaran yang relatif lebih murah Daripada pergeluan tinggi swasta menjadi salah satu faktornya Selain itu, masih banyak faktor lain Bisa karena tuntutan orang tua Fasilitas yang disediakan, dan lain-lain Setiap tahunnya, untuk menjari mahasiswa terbaik Pergeluan tinggi negeri membatasi kuota Untuk jalur masuknya Tentunya ada yang diterima Dan ada juga yang tidak diterima Untuk calon mahasiswa yang diterima Pastinya Tapi, gimana ya rasanya gak diterima Aku gak diterima Jangan sedih Karena aku juga merasakan hal yang sama How can I overcome that feeling? So, this is the tips Tips yang pertama Tinggalkan website stemptn, sbmptn, ujian mandiri, dan website-website lain yang berkaitan dengan pergeluan tinggi negeri Termasuk fanpage facebook, akun twitter, dan akun instagram Cara yang pertama ini adalah hal yang paling efektif Tapi, untuk sebagian orang, cara ini gak mempan Cara yang kedua, kalian langsung berdiskusi dengan orang tua kalian mengenai planning kalian ke depannya Apakah menunda untuk ikutan sbmptn tahun depan Atau mencari pergeluan tinggi alternatif Seperti pergeluan tinggi swasta, politeknik, sekolah, akademi, dan lain-lain Tips yang ketiga, jika kalian memilih untuk menunda Maka pastikan, saat itu juga Kalian harus sudah mempersiapkan lembaga bimbel tertentu Atau belajar sbmptn sendiri Pastikan kalian mempersiapkan sbmptn tahun depan dengan sangat baik Tips yang keempat, jika kalian memilih pergeluan tinggi alternatif Pastikan kalian mencari informasi tentang pergeluan tinggi terkait dengan sangat cukup Yakinkan diri kalian kalau pilihan kalian ini adalah yang terbaik Dan kalian tidak akan menyesalinya suatu saat nanti Jadi sebenarnya, kuliah dimanapun selalu lakukan yang terbaik Tetap jadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua Menjaga sopan santun dan etika Tetap rendah hati Serta selalu memberikan kebermanfaatan pada orang lain Dan ibadah Ya, ibadah Pastinya sesuai dengan kepercayaan yang kalian anak So, terima kasih sudah nonton video ini Untuk kalian yang berdatang ke channel aku Consider subscribing Dan Daaah Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton video ini 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 Terima kasih.